Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma soliala muhammad wa ala alih muhammad, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arbain An-Nawawi. Karya Imam An-Nawawi, hadit 3, Rukun Islam, dari Abu Abdirohman Abdullah bin Umar bin Khotob Rodialohu, An-Huma, dia berkata, Karena, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu, bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji kebaitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Status hadis dan takrijnya, sahih, hadis riwayat Al-Buhari nomor 8, muslim nomor 16, Ahmad 2, 26, 93, 120, 143, etir mitzi, nomor 2609, an-nasai, 8, 108, dan selainnya. Kedudukan hadis Hadis ini merupakan hadis yang agung karena menyebutkan tonggak-tonggak Islam atau yang disebut dengan Rukun Islam. Berpangkal dari kelima Rukun tersebut Islam dibangun. Terima kasih telah menonton!